Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya Serangka Gaming jadi pada video kali ini saya bakal bahas lagi tentang cara aim lurus di PUBG Mobile ini mungkin banyak diantara teman-teman yang masih recoilnya itu masih hancur recoilnya itu masih berantakan jadi pada video kali ini saya bakal bahas secara tuntas tentang aim lurus di PUBG Mobile ini oh iya nanti disini saya bakal bahas beberapa poin penting yang nanti semua poinnya itu saling berkaitan jadi jika kalian skip-skip video ini maka jangan salahkan saya nanti jika kalian tidak paham tentang video yang saya bahas kali ini oke jika kalian suka dengan video tutorial seputar PUBG Mobile ini jangan lupa kalian subscribe aja channel Serangka Gaming ini agar ke depannya saya lebih bersemangat lagi membagikan tutorial-tutorial terbaru ke kalian semua oke jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke video pembahasannya oke jadi langsung aja kita masuk ke poin yang pertama yaitu setting grafis dan frame rate jadi untuk grafis dan frame rate ini juga sangat penting nanti ketika kita di dalam in-game ya jadi sebelum itu kita setting dulu grafis dan frame rate ini dengan benar jadi disini kalian masuk dulu ke bagian setting atau pengaturan terus disini kalian pergi ke bagian grafis dan audio yang ini nah disini di bagian pertempuran ini kalian bisa lihat ya di bagian grafis yang ini kalian coba setting main topnya paling kiri kalian setting paling kirinya disini kalian setting di halus yang ini terus yang di bawahnya yaitu frame rate untuk frame rate ini kalian setting paling mentok kanan di device kalian misalnya untuk device kalian dapatnya high atau tinggi kalian setting di bagian tinggi atau di device kalian itu dapatnya ultra kalian settingnya di bagian ultra dan disini saya dapat extreme dan saya akan setting di bagian extreme ini intinya kita setting paling mentok kanan untuk frame rate yang ini Nah ini di bagian pertempuran, selanjutnya di bagian lobby juga seperti itu Kita setting untuk grafisnya paling mentok kiri, halus, yang ini Terus untuk frame rate-nya kita setting paling mentok kanan, disini saya dapat extreme Oke, disini untuk settingan grafis dan frame rate-nya sudah selesai Itu untuk poin yang pertama Oke, sekarang kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu setting sensitivitas dengan benar Nah, untuk setting sensitivitas ini saya bakal bagi menjadi dua bagian Yang pertama untuk pengguna no giro dan juga untuk pengguna giro Oke, yang pertama saya bahas yaitu untuk pengguna no giro terlebih dahulu Dan disini saya bakal matikan dulu untuk giro-nya Nah, disini untuk giro-nya sudah mati teman-teman bisa lihat Nah, bagaimana sih cara menyetting recoil-nya ini agar lebih baik di sensitivitas untuk pengguna no giro ini Nah, disini saya bakal contohin menggunakan scope x3 Nah, disini untuk recoil-nya narik ke atas yang untuk scope x3 kita Nah, jadi disini kalian masuk aja ke bagian setting Terus disini kalian pergi ke bagian sensitivitas yang ini Nah, jika kalian itu tidak menggunakan giro, nanti kalian setting di bagian lensa yang ini Nah, terus di bagian lensa ini kalian scroll ke bawah Cari sensitivitas ADS yang ini Nah, setelah itu kita scroll lagi ke bawah Cari scope yang ingin kita setting tadi Jadi kita tadi settingnya di scope x3 Tapi untuk recoil-nya itu masih narik ke atas ya Berarti itu settingan sensitivitas x3 ADS kita itu terlalu ke rendahan Jadi disini kita bakal naikin untuk persennya Seperti ini contohnya Kita naikin dikit-dikit aja ya Nah, setelah itu kita cobain Nah, sampai teman-teman benar-benar bisa mendapatkan settingan terbaiknya Jika masih naik, kalian tambahin lagi untuk persennya Oke, itu jika recoil-nya narik Tapi bagaimana jika recoil-nya itu malah turun ke bawah seperti ini Nah, jadi disini kita masuk lagi ke setting Terus disini kalian setting lagi di bagian lensa Ini untuk pengguna no giro Terus kalian scroll ke bawah Cari sensitivitas ADS yang ini Dan kalian scroll lagi ke bawah Cari scope yang kalian setting tadi Disini kita study settingnya di x3 Tetapi untuk recoil-nya itu malah turun ke bawah saat kita itu melakukan tembakan ya Nah, jadi disini jika recoil-nya itu turun ke bawah Kita harus turunnya juga untuk persennya seperti ini Lalu kita cobain lagi Ini sebagai contoh saja ya teman-teman Jadi ini sangat gampang sekali untuk cara setting sensitivitas ini Jadi di semua scope sama aja cara setting sensitivitasnya Oke, kita bakal lanjut ke cara setting sensitivitas untuk pengguna giro Dan alangkah baiknya disini saya bakal aktifin dulu untuk giro-nya Dan ini untuk giro-nya udah aktif teman-teman bisa lihat Dan sekarang saya bakal coba contohin juga menggunakan scope x3 Nah, jika recoil kalian itu narik ke atas saat menggunakan giro Nanti kalian setting aja di bagian sensitivitas Terus di bagian sensitivitas ini Kalian pergi ke bagian giro scope yang kanan ini Jika kalian itu pengguna giro Nanti kalian settingnya di bagian giro scope yang ini Terus disini kalian scroll ke bawah Cari sensitivitas giro scope ADS yang ini Dan setelah itu kalian scroll lagi ke bawah Cari scope yang kalian setting tadi Berhubung saya tadi settingnya menggunakan scope x3 Tetapi recoil-nya itu malah narik ke atas Berarti disini scope x3 kita itu settingnya terlalu kerendahan Jadi disini kita naikin untuk persennya di bagian x3 Ini contohnya seperti ini Kita naikin dikit-dikit aja Intinya kalau recoil-nya masih narik ke atas Kita tambahin juga untuk persennya Ini sebagai contoh saja ya teman-teman Oke, itu jika recoil-nya narik Tapi bagaimana jika recoil-nya itu malah turun saat kita melakukan tembakan seperti ini Nah, jika recoil-nya turun Teman-teman tinggal masuk aja lagi ke setting Terus disini teman-teman pergi ke bagian sensitivitas Nah, di sensitivitas kalian pergi lagi ke bagian giro scope Karena kita pengguna giro Nah, settingnya di bagian giro scope Scroll lagi ke bawah Cari sensitivitas giro scope ADS Setelah itu kita scroll lagi ke bawah Cari scope x3 yang kita setting tadi Tetapi recoil-nya itu malah turun ke bawah Nah, jika recoil-nya turun ke bawah Berarti itu settingan sensitivitas ADS giro scope kita ini terlalu ketinggian Jadi disini kita harus turunin juga Untuk persen di bagian scope x3 ADS kita ini Seperti ini Nah, lalu disini kita cobain lagi Ingat, ini sebagai contoh saja ya teman-teman Nah, ini recoil-nya jadi lebih baik Dan begitulah cara setting sensitivitas untuk pengguna giro scope Di semua scope sama saja cara setting sensitivitas ini Oke, ini tadi di poin yang kedua Oke, sekarang kita bakal masuk ke poin yang ketiga Yaitu pemilihan grip atau pegangan Jadi, untuk grip ini juga sangat berpengaruh Untuk recoil di PUBG Mobile ini Jadi, pemilihan grip ini juga sangat penting menurut saya ya Jadi, sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan grip Disini saya bakal jelasin sedikit tentang recoil di PUBG Mobile ini Jadi, recoil di PUBG Mobile ini ada dua bagian Yang pertama yaitu recoil horizontal dan recoil vertical Dan apa itu recoil horizontal? Nah, recoil horizontal itu yaitu recoil yang bergerak ke kiri dan ke kanan seperti ini Ini yang dinamakan dengan recoil horizontal Dan apa itu recoil vertical? Jadi, untuk recoil vertical itu adalah recoil yang bergerak ke atas Saat kita itu melakukan tembakan Contohnya seperti ini Nah, ini yang dinamakan dengan recoil vertical Jadi, grip ini juga sangat membantu mengurangi recoil horizontal dan recoil vertical di PUBG Mobile ini Maka, dari itu saya bakal bahas tentang pegangan atau grip di PUBG Mobile ini Oh ya, disini saya biasa menggunakan grip yaitu Angel for Grip yang ini Jadi, Angel for Grip ini Teman-teman bisa lihat disini Manajemen recoil horizontal Dia bakal mengurangi recoil yang bergerak ke kiri dan ke kanan itu Jadi, ketika kalian itu menggunakan grip Angel for Grip ini Dia nanti bakal mengurangi recoil horizontal Bukan seutuhnya hilang Tapi, mengurangi dari recoil horizontalnya tersebut Oke, itu tadi yang kita bahas tentang grip Angel for Grip yang mengurangi recoil horizontal Sekarang kita bakal bahas tentang grip yaitu vertical grip Jadi, vertical grip ini bakal mengurangi recoil yang narik ke atas saat melakukan tembakan Teman-teman bisa lihat disini Manajemen recoil vertical Jadi, disini dia bakal mengurangi recoil yang menarik ke atas saat kita itu melakukan tembakan Jadi, kalian itu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing Oke, itu tadi di poin yang ketiga Sekarang kita bakal lanjut ke poin yang keempat Yaitu cara menahan recoil Jadi, untuk cara menahan recoil ini kita bagi menjadi dua bagian Yang pertama yaitu cara menahan recoil untuk pengguna no giro Dan yang kedua yaitu cara menahan recoil untuk pengguna giro Jadi, disini kita bakal matiin dulu untuk giro-nya Jadi, disini teman-teman perhatikan dengan baik ya Nah, disini untuk giro-nya sudah mati Yang kita bahas pertama yaitu cara menahan recoil untuk pengguna no giro Oke, disini teman-teman perhatikan jari jempol kanan saya yang ini Nah, saat saya itu melakukan tembakan untuk pengguna no giro Nah, disini saya bakal tarik layarnya ke bawah seperti ini saat melakukan tembakan Untuk menahan dari recoil-nya sendiri Contohnya seperti ini Dan perhatikan baik-baik jari jempol kanan saya Nah, seperti ini Kita itu saat melakukan tembakan tahan recoil-nya itu ke arah bawah seperti ini Ini cara menahan recoil untuk pengguna no giro Oke, selanjutnya yaitu cara menahan recoil untuk pengguna giro Dan langkah baiknya disini saya bakal aktifkan dulu untuk giro-nya Disini untuk giro-nya saya aktifkan Oke, sekarang untuk giro-nya sudah aktif Disini saya keluar dulu Nah, disini teman-teman bisa lihat untuk giro-nya sudah aktif Nah, bagaimana sih cara menahan recoil untuk pengguna giro ini Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya disini Disini saya coba open scope contohnya seperti ini Nah, saat kalian itu menggunakan giro Kalian itu tekuk layarnya ke bawah saat melakukan tembakan untuk menahan recoil-nya Nah, contohnya seperti ini Teman-teman perhatikan baik-baik Nah, saya akan tekuk layarnya ke bawah untuk menahan dari recoil-nya Jika kalian itu pengguna giro seperti ini Nah, begitulah cara menahan recoil untuk pengguna giro dan no giro Oke, itu tadi poin nomor 4 Sekarang kita lanjut ke poin nomor 5 Atau poin yang terakhir Yaitu bermainlah menggunakan giro-scope Giro-scope ini jauh lebih baik untuk recoil-nya Dibandingkan kita tidak menggunakan giro Dan untuk teman-teman yang support giro defense-nya Tapi belum bisa bermain giro Kalian harus belajar untuk menggunakan giro Dan untuk teman-teman yang tidak support giro di defense-nya Semoga secepatnya kalian bisa ganti defense yang lebih baik Oke, mungkin segitu saja dulu ya untuk video kali ini Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat Bagi teman-teman yang membutuhkan Dan kalau ada saran dan masukan Nanti teman-teman tinggalkan saja di kolom komentar Saya serangka pamit Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton